Ada kisah lain yaitu ahli maksiat masuk surga, ahli ibadah masuk neraka dan inilah penyebabnya Rasulullah SAW pernah berkisah tentang dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel Yang satu sering berbuat dosa, sementara yang lain sebaliknya, sangat tekun beribadah Yang terakhir disebut ini rupanya tidak henti-hentinya menyaksikan saudaranya itu melakukan dosa Hingga melutnya tak butah untuk tidak menegur Berhentilah serkahnya Tuguran itu seolah hanya masuk melalui telinga kanan dan keluar lagi lewat telinga kiri Perbuatan dosa berlanjut dan sekali lagi tak luput dari mata saudaranya yang rajin beribadah Berhentilah, serunya kembali Sipun dosa lantas berucap Tinggalkan aku bersama Tuhanku Apakah kau diutus untuk mengawasiku? Saudara yang ahli ibadah pun menimpali Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu Allah tidak akan memasukkanmu ke surga Kisah ini tertuang dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad Lanjut dari ceritanya Tadkala keduanya meninggal dunia, keduanya pun dikumpulkan di hadapan Allah SWT Kepada yang sungguh-sungguh beribadah, Allah mengatakan Apakah kau telah mengetahui tentangku? Apakah kau sudah memiliki kemampuan atas apa yang ada dalam genggamanku? Drama keduanya pun berlanjut dengan akhir yang mengejutkan Pergi dan masuklah ke surga dengan rahmatku Kata Allah kepada si pendosa Sementara kepada ahli ibadah, Allah mengatakan Wahai malaikat, geringlah ia menuju neraka Kisah ini mengisyaratkan pesan kepada kita untuk tidak merasa paling benar Untuk hal-hal yang sesungguhnya menjadi hak priori kreatif Allah Tentu beribadah dan meyakini kebenaran adalah hal yang utama Tapi menjadi keliru tadkala sikap tersebut dihingga pita kabur dengan menghakimi pihak lain Apakah ia bahagia atau celaka di akhirat kela Sebuah kata bijak menyebutkan Perbuatan dosa yang membuatmu menyesal Jauh lebih baik ketimbang beribadah yang disertai rasa ujuk Hadis sahih lainnya yang diriwayatkan oleh muslim menjelaskan Peristiwa ini terjadi pada umat ban israel Dan demikianlah kisah dan video singkat ini Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh